Pemirsa sepanjang hari Rabu, ular piton ditemukan di sejumlah rumah warga di kota Palangkaraya. Diduga ular ini mencari tempat yang lebih kering, menyusul banjir yang mengenangi sejumlah wilayah di kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Warga bersama tim relawan dari Emergency Response Palangkaraya berusaha menangkap seekor ular piton yang bersembunyi di pelakon rumah warga. Dengan menggunakan alat penjepit, ular piton sepanjang 3 meter itu akhirnya dapat ditangkap dan ditarik dari persembunyiannya. Pemilik rumah melihat ular muncul pertama kali dari pelakon di atas dapur rumahnya saat ia menimba air. Itu lagi menimba-nimba air, tiba-tiba pas saya buka pin ke belakang itu langsung melihat ada ular piton nempel di atas pelakon dapur. Kemudian saya telepon Pak RTD. Habis pagi tadi kan hujan deras dan beberapa daerah itu kan banjir. Nah jadi kemungkinan keluar dari sarangnya terus mencari tempat-tempat yang lebih enak untuk mencari makan dan sebagainya. Kasus penemuan ular piton di rumah warga ini terjadi untuk keempat kalinya sepanjang hari Rabu kemarin. Setelah berhasil ditangkap, ular piton sepanjang 3 meter itu diserahkan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSD setempat. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, AINews melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.